Penjagaan pelanggaran pemilu dan meningkatkan pengawasan partisipatif oleh berbagai pihak terus dilakukan oleh Bawaslu Pasaman Barat dengan membentuk dagari pengawasan partisipatif. Gerakan bersama pengawasan ini dinilai mampu menekan pelanggaran dan politik uang saat pemilu. Bawaslu Pasaman Barat juga minta wali dagari bersama perangkat dan anggota BAMUS tidak terlibat dalam politik praktis karena bisa dijerat ancaman pidana. Berperumah dari pemilu sebelumnya netralitas wali nagari dan perangkatnya perlu diantisipasi. Karena saat pilkada tahun lalu ada kasus wali nagari terjerat pidana pemilu karena melanggar netralitas ASN. Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Beldiaputra menegaskan penjagaan melalui pegawasan partisipatif kampung pengawasan pemilu partisipatif sangat penting. Karena bisa menyasar sebuah unsur termasuk aparatur pemerintah terendah. Pada BAMUS, wali nagari, kemudian pangkat nagari untuk tidak ikut terlibat dalam kampanye pemilu tahun 2024 nantinya. Karena ada larangan dalam kampanye di mana wali nagari ini dilarang membuat tindakan atau keputusan yang menghempungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Bahwa ada sanksi pidananya yaitu di pasang 490 dan ancaman pidananya juga ada. Maka kami menghimbau kepada seluruh wali nagari sepesaman barat agar ikut bersama-sama menjaga kemudian bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif agar pemilu tahun 2024 nantinya terselenggara dengan baik, jujur, damai, dan bersih. Selain melebatkan berbagai unsur bahwa seluruh bersama jajaran di setiap kecamatan dan nagari, juga terus intensi kat dalam pencegahan dan pegawasan di lapangan, guna menciptakan pemilu berkualitas dan bebas politik uang. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Si Elsa Putra, Padang TV